Hingga kini aktivitas Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo masih tinggi. Meski Abu Vulkanis terus keluar dari kawah gunung, namun warga suku Tengger tetap akan gelar perayaan Yatnya Kasada pekan depan dengan pendampingan petugas PVMBG Bandung. Sementara itu, kemarin Bandara Abdul Rahman Saleh Malang dibuka kembali setelah dua hari sebelumnya sempat ditutup. Hasil pengamatan Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG pos pantau Gunung Bromo di Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Aktivitas Gunung Bromo masih tergolong tinggi sampai sekarang. Dan sampai sekarang, Gunung Bromo yang berada dalam level 2 atau waspada ini masih mengeluarkan suara gemuruh dalam intensitas sedang hingga lemah. Selain itu juga teramati sinar api dan asap kelabu coklat pekat yang terus keluar dari ketinggian 600 meter mengarah ke arah barat laut. Meskipun aktivitas Bromo masih fluktuatif, warga suku Tengger tetap akan melaksanakan hari rayanya Diakasada bertahun ini di Pura Agung Lautan Pasir dan juga melarung sesaji di kawah Gunung Bromo. Warga suku Tengger mengaku tidak khawatir dan takut dengan kondisi Gunung Bromo saat ini. Mereka menganggap fenomena Gunung Bromo adalah hal yang biasa saja. Soalnya itu sudah menjadi adat dan keberadaan masyarakat. Kosong 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 kosong. Enam kosong satu. Jadi larung rupa aja. Sesajen hasil sayur. Sementara itu PVMBG akan melakukan pendampingan pada perayaan Kasada hingga selesai agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan bagi warga Tengger. Dari tim ikut memantau, memonitoring nanti akan dibagi dua tim. Adanya ada tim yang di lapangan ikut memantau dan tim yang di sini. Sementara itu usai tutup selama dua hari, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang kembali dibuka untuk penerbangan sipil pada minggu pagi. Hal ini setelah arah Abu Vulkanik Gunung Bromo diperkirakan tidak mengarah ke bandara. Dari 10 jadwal, 8 melakukan penerbangan normal dan mengalami keterlambatan. Sementara dua lainnya dialihkan melalui bandara Juanda Sidoarjo. Sementara sejumlah calon penumpang memilih menerima keterlambatan pesawat maskapik penerbangan jika dibandingkan untuk membatalkan jadwal penerbangan. Tim Liputan